Raffi Ahmad disebut-sebut sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia. Hal ini cukup terbukti jika melihat deretan aset milik suami Nagita Slavina ini. Salah satunya adalah mobil Raffi Ahmad yang cukup mengundang rasa penasaran. Gak tanggung-tanggung, salah satu mobil Raffi Ahmad ini adalah mobil termahal yang ada di Indonesia. Berikut 8 koleksi mobil mewah Raffi Ahmad. Tetapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari kami nantinya. 1. Lamborghini Aventador Lamborghini Aventador adalah salah satu mobil Raffi Ahmad yang paling sering dia pamerkan di media sosial. Diketahui bahwa Lamborghini tersebut merupakan pemberian dari CEO Lamborghini Indonesia, Johnson Yap Tonaga. Mobil dengan desain super aerodinamis tersebut bisa ngebut sampai kecepatan 350 km per jam lho. Hal ini ditopang sama mesin yang canggih banget. Mesin yang digunakan berjenis V12 yang punya kapasitas 6.500 cm kubik. Meski berkecepatan tinggi, sistem pengereman Aventador didesain seperti sistem kerja sayap pesawat. Bicara harga, kira-kira Aventador dibanderol dengan harga Rp 13 miliar. 2. Koniksek CCXR Trevita Tahun 2017 lalu, Raffi Ahmad pernah memamerkan mobil merek Koniksek di laman Instagramnya. Kala itu dia berfoto bersama Raditya Dika. Mobil Koniksek CCXR Trevita ini adalah salah satu mobil termahal yang ada di Indonesia. Namun Raffi Ahmad bilang kalau mobil tersebut cuma titipan, bukan miliknya. Supercar asal Swedia tersebut berharga Rp 63 miliar. Gak heran sih, selain desainnya yang futuristik, mesin mobil tersebut memproduksi tenaga raksasa, yaitu 817 HP. 3. Rolls-Royce Phantom Gak cuma mobil sport bergaya modern, deretan mobil Raffi Ahmad pun diramaikan oleh Rolls-Royce Phantom yang berdesain klasik. Mobil ini terungkap setelah Raditya Dika mengunggah kunjungannya ke rumah selebriti Facebooker tersebut. Kala itu Rolls-Royce tersebut diperbincangkan karena gak ada plat nomornya. Raffi berkilah bahwa dia baru aja membeli mobil tersebut sehingga surat-suratnya masih diurus. Harga mobil ini ditaksir sekitar 3,8 miliar. 4. Humer H3 Raffi Ahmad membeli Humer H3 ini sekitar tahun 2010 buat kado sang ibu, Emi Konita. Mobil tersebut diproduksi sekitar tahun 2005 hingga 2010 dan sekarang udah diskontinu. Sebelum diberikan sebagai hadiah pada sang ibu, mobil Raffi Ahmad ini sering dipakai ke lokasi syuting. Raffi pun pernah menungganginya saat bertemu salah satu politisi di gedung DPR. Mobil tersebut ditaksir memiliki harga 3 miliar. 5. Mini Cooper Raffi Ahmad gak cuma suka sama mobil yang cukup sangar, tetapi juga mini cooper yang imut itu. Mobil mewah warna kuning dengan bodi klasik ini sering terlihat dikendarai olehnya. Meski bukan termasuk mobil termahal di Indonesia, mini cooper termasuk mobil premium karena harganya yang lebih dari setengah miliar. 6. Chevrolet Chamorro ini dia salah satu mobil Raffi Ahmad yang paling disukai. Chevrolet Chamorro Bumblebee yang dibeli sekitar tahun 2015. Sesuai dengan namanya, Chevrolet Chamorro Bumblebee diluncurkan sesuai dengan salah satu karakter robot di film Transformer. Harganya sendiri mencapai 2 miliar. Chevrolet Chamorro dengan plat B17 AVI ini pernah dicegat polisi karena masuk jalur Transjakarta. 7. Toyota Fortuner, gak lengkap rasanya punya deretan mobil mewah bila gak punya mobil premium yang cukup umum di Indonesia ini. Ya, kita lagi membicarakan mobil Toyota Fortuner. Mobil ini dibeli oleh Raffi Ahmad saat masih menjalin hubungan dengan Unisara. Kentara dari platnya, B173 RYS. Saat itu, Raffi harus merogok kocek sekitar 400 jutaan sampai 600 jutaan. 8. Toyota Alphard, mirip Toyota Fortuner, Toyota Alphard adalah salah satu mobil premium Indonesia yang punya mobilitas tinggi. Gak heran kalau Raffi cukup sering menggunakan mobil ini, khususnya saat bersama keluarga kecilnya. Di Indonesia, Toyota Alphard dibanderol sekitar 800 jutaan sampai sekitar 1 miliar. Yang unik adalah Raffi memodifikasi interior mobil favoritnya ini dengan beragam fasilitas canggih. Beberapa di antaranya adalah home theater, sekat antara supir dan penumpang, dan mikrofon yang digunakan buat berkomunikasi dengan sang supir. Mobil tersebut didesain senyaman mungkin. Nah itulah koleksi mobil Raffi Ahmad, bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah, tapi yang belum subscribe. Silahkan subscribe dulu, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!